Sampai jumpa di video selanjutnya. Satu poin dari level 13.794 sebelumnya. Kurs dolar Amerika Serikat menguat terhadap mata uang lainnya di tengah sepinya perdagangan di musim liburan. Menurut beberapa analis, bahwa data-data ekonomi Amerika Serikat yang dirilis dalam sepekan terakhir ini menunjukkan hasil yang cenderung positif. Sehingga membuat dolar Amerika Serikat ini terus saja stabil. Sementara dari dalam negeri Indonesia, terpuruknya rupiah kita karena memang kurangnya ada dukungan dari internal. Sehingga kondisi tersebut disinyalir menjadi beban tambahan bagi rupiah kita. Diperkirakan, pekan depan rupiah masih saja akan melemah. Pasalnya kenapa? Setelah libur tahun baru 2016, pasar masih menanti ada beragam sajian indikator ekonomi. Mike.